Intro Nah ini juga ada satu pertanyaan lagi nih Stad di segmen ini, kita bacakan ya Assalamualaikum Wr. Wb Ustad, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang didirikan di atas tanah sengketa yang belum jelas kepemilikannya tapi ada yang bilang kalau yang punya tanah justru tidak suka karena didirikan masjid tanpa seizinnya gimana tuh Stad? Ini berkaitan dengan tanah kaya sir ya, hati-hati Sudara beberapa episode yang lalu kita juga mungkin pernah bicara soal bahwa tanah ini walaupun sejengkal dia punya kepastian hukum di sisi Allah dan dia bukan perkara yang ringan bahkan dianggap enteng untuk kemudian alah cuman sejengkal aja lu pakai ngitung cuman dua senti pakai ngitung hati-hati, mau sesenti, mau dua senti apalagi sampai seribu meter, seratus meter misalnya ketika itu tanah bukan milik kita maka tidak boleh kita kuasai apalagi membangun sesuatu di atasnya sebab urusan tanah itu ngitungnya bukan ke samping depan belakang itu tanah ngitungnya sampai ke bawah yang paling dasar tujuh lapis bumi kalau itu memang tembus itu milik dia itu apapun yang ada di dalamnya di dalamnya tiba-tiba menemukan emas, menemukan berlian, menemukan batu akik, menemukan batu giyok itu milik dia gitu loh bayangkan kalau sejengkal itu kamu ambil, berarti kamu ambil apa-apa yang ada di dalamnya yang bukan haknya yang bukan haknya termasuk dalam urusan membangun masjid jangan kita membangun masjid di tanah yang bukan milik kita dosa padahal niatnya baik padahal niatnya baik dulu ada seorang gubernur ditegur oleh Sidina Umar dengan teguran diberikan garis dalam pedang itu sampaikan kepadanya kalau dia tidak bisa berlaku lurus maka pedang ini yang akan meluruskan itu isyaratnya sebab apa? sebab ada rumah orang Yahudi mau digusur mau dibongkar oleh ini gubernur untuk dibangun masjid dalam riwayat mau dibangun jalan marah Sidina Umar jangan begitu ini bukan hak kamu mau dibangun masjid kek gak boleh selesaikan dulu minta ridoknya dia jual kagak dia kasih kagak kalau pun dia jual hargai dengan harga yang pantas sehingga antarudin terjadi kerelaan dan keridoan hati tidak saling menekan tidak saling meninggikan tidak saling menginjak tidak saling membesarkan win-win solution kan itu pun terjadi pada kita saat ini termasuk dalam urusan membangun masjid hati-hati kalau sudah menyangkut hak orang lain jangankan rumah masjid gak boleh dibangun kalau itu ada kuburan ditanunan bongkar tuh kuburannya hati-hati tuh nah itu mesti diwaspadain terus dari pertanyaan tadi kan sholat di masjid yang masih disengketakan itu tuh sholatnya gimana kan banyak orang yang bisa jadi tidak tahu ketentuan sholat di dalam masjid itu pada prinsipnya tidak membatalkan sah-sah saja orang sholat di dalamnya hanya saja kalau tahu bahwa itu masjid dalam polis lain dalam keadaan sengketa ya mungkin ketidakhadiran kita dalam masjid ketidakhadiran kita di masjid itu dapat membantu mempercepat proses yang cepat selesai betul jangan sampai justru dengan kita meramaikan masjid sengketa malah makin panjang nih urusan iya bapak mau gusur ini jamaah udah banyak pak bapak mau ancurin ini jamaah udah pada numpuk pak makin panjang ceritanya ini nah kondisi kayak gitu tuh pernah terjadi di masyarakat tuh jadinya itu baik atau enggak gitu karena biasanya orang jamaah itu niat gitu kan baik ini buat tempat ibadah pun yang punya tanah akhirnya kayak kepaksa gitu ikhlasnya lah ini tanah orang tanah orang dibikin masjid ya gak boleh dibongkar itu justru makanya tadi saya bilang walaupun tidak mempengarisa atau tidak tapi dengan kita tidak datang meramaikan di dalam masjid yang sengketa itu itu akan mempercepat prosesnya justru kalau jadi rame malah tega pak bongkar ini jamaah disini udah rame udah ngumpul ini jamaah tiap hari sholat disini ya kata dia ya tega kagak tega lah ini harta satu-satunya iya betul di dalamnya mungkin ada hak anak-anaknya di dalamnya ada hak istrinya ada hak dirinya lah kamu juga gimana kok mau sholat tapi memaksa dengan mengambil hak orang tidak diperkenankan kak Yasir biar kata mau bangun masjid kalau ada lalu pengadilan memutuskan misalnya pengadilan memutuskan bahwa bapak ini pemilik yang sah lalu bapak ini minta bongkar bongkar itu bukan berarti si bapak itu jahat ya bukan berarti dia bongkar masjid bukan tujuannya adalah mengambil hak yang menjadi miliknya nah ini yang penting nih kadang-kadang kan masyarakat malah beranggapan bahwa ih dia malah bongkar rumah ibadah lah tapi kan itu haknya dia nah iya bukan berarti wah dia dosa besar bongkar masjid tidak dia sedang mengambil haknya dan itu milik yang dilindungi oleh agama betul termasuk hil zulmal itu ya dalam makhluk sidur syariah tujuan-tujuan syariat ini adalah hil zulmal melindungi harta seseorang termasuk tanah di dalamnya itu harta seseorang itu yang mesti dijaga dilindungi oke gitu terima kasih Ustaz Solmet jawabannya semoga memuaskan teman hati yang tadi bertanya nah bagi teman hati yang belum dibacakan pertanyaannya jangan berkecil hati nih karena nanti insya Allah di episode Tanya Kalam Hati selanjutnya akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Ustaz Solmet jadi bagi teman hati yang ingin memiliki pertanyaan begitu ayo layankan pertanyaannya di media sosial di Kalam Hati bisa berupa chat ataupun berupa video pertanyaan terima kasih Ustaz Solmet buat jawaban dan tausiannya tadi semoga apa yang disampaikan Ustaz Solmet tadi bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sub indo by broth3rmax